Intro Oke, halo semuanya Kembali lagi bersama Mas Ali disini Kali ini Mas Ali mau ngasih tau kalian Cara untuk membuat Digimon Support Oke, sebelum itu Jangan lupa guys untuk subscribe Mas Ali Jangan lupa buat like juga Serta jangan lupa share ke temen kalian Oke, yang pertama-tama kalian Harus tau nih, Digimon Support tuh ada Dua macem, oke jadi ada Yang tipe Hand of Healing Dan sama Regenative Ability Kalau gak salah tuh, jadi Kalian harus milih nih, mau jadi mana nih Mau jadi Ho atau jadi Regen Oke, masalah dijelasin satu-satu ya Oke, untuk Ho sendiri itu Dia nge-healnya Semua party guys, maksudnya Semua member di party itu, jadi Nge-healnya rata gitu Fokusin ke semua member Nah, ini tuh biasanya dipakai Untuk dungeon-dungeon yang Berparty, kayak misalnya Bisa colo, terus bisa buat IDGH, IDGN Pokoknya dia yang fokusin buat Nge-keep membernya Biar gak pada cepet mati guys Oke Untuk Ho sendiri ini Kalian bisa Dapetin yang hike guys Soalnya yang medium tuh Kurang nampol Apa Healingnya Kecuali kalian Kecuali kalian Rata-rata hike Terus sisanya Yang medium satu Yang gak masalah lah Jadi masih ketaker sama hikenya Kalau walaupun satu ya Gak boleh Banyaknya Midnya Banyak Hikenya cuma satu Ntar healnya gak berasa guys Oke, untuk skill supportnya ini Minimal kalian harus punya satu toll Atau tree of life Tree of life untuk apa sih bang? Tree of life itu untuk buff HP Jadi kayak buffnya Hikari Tapi ini beda Pokoknya lumayan nambahin HP lagi Nah, jadi Misalnya disini gue taruh Di champion ya Disini gue taruh toll Nah, sisanya disini Bakal jadi Ho 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 Sama sini ho guys Jadi kalau kita Caranya tuh Tinggal ganti-ganti digimon Terus nanti pencet skill healingnya guys Dan keep Jangan sampai digimon lu mati Oke, lanjut Untuk regen ability Itu fokus untuk Ngeheal satu orang Atau diri lu sendiri Jadi ini tuh berguna Buat dungeon-dungeon Kayak SDG Atau school merah dungeon Atau Phenomyotismon Yang kayak Raidenya tuh Lawan satu monster Yang Damagennya sakit Buat satu orang guys Atau buat bisa Orang itu Nebein Damagen Damagen monsternya Gue gak tau sih Kalau yang Forbis tuh Pake regen Atau pake Ho Jadi ini opsional aja guys Tergantung Lu dapet skillnya apa sih sebenernya Kalau dapet regen Ya bikin regen Kalau dapet Ho Ya bikin Ho Ya yang penting Punya skill support dulu deh Oke Untuk itu Gue mau Ngasih tau Gimana sih bang Cara dapet Skill supportnya Oke Sebenernya sih skill supportnya Bisa dapet Dari Sini guys Dari sini nih Cuman Kalau yang dari Skill memory capsule ini Kita gak bisa dapet Yang buat Jogras Digimon Jadi Misalnya lu gak acar disini Gak bisa tuh Buat misalnya AO Atau alter S Soalnya Jogras Digimon Gak bisa Kecuali Pake skill yang cube Skill memory capsule Skill memory cube Nah itu baru bisa tuh Buat Jogras X Jogras sama Varian Digimon Kalau yang ini tuh Maksimal sampai Burst Mode guys Jadi Gak bisa Bang Gue gak ada duit nih Gak bisa Beli cash juga Oke Kalau untuk itu Kalian bisa beli disini guys Jadi Buat colo Kalau kalian sering colo Kalian bisa beli disini nih Nah Disini ada skill memorynya nih Ada 4 4 per peaches Oke Gue bakal beli Semuanya Bakal gue habisin nih 68 Pas banget Dapet 17 Oke mari kita buka Kira-kira dapet Skill support apa ya guys Oke Langsung aja Nah Skill support ini tuh Banyak macemnya guys Jadi Mudah-mudahan aja Kita dapet Ho Atau regen Atau tol Nah itu Kita ngincar yang Hike ya Kalau bisa Hike has Tapi disini tuh Gak bisa dapet Hike has Kalau gak salah Hike has Gak bener sih bilangnya Hike has Pokoknya Yang paling tinggi dari Hike Oke mari kita buka Coba kita lihat Dapetnya apa nih guys Terus Naruh escape With movement Oke Dapet ho Tapi low Sayang banget guys Ho Tapi low Wih Dapet hike Mantap Dapet ho Hike guys Regen ability Low Oke low lagi Mid Kemayang Wih Dapet ho Hike lagi guys Oke Oke Kita gak dapet Yang tol guys Ternyata Dapet rata-rata Dapet ho Nah Kita lihat Mana nih Ho Kita dapet Dua ho Sama Apa Mana ya Nah dapet mid Lumayan nih Bisa Skill support Ala-ala Oke Gimana sih bang Pakainya Cukup di klik kanan aja Guys Pakainya Kep di klik kanan Nanti dia bakal muncul Skillnya disini Oke gue bakal Masukin aja Yang tadi Kita dapet Ho Low juga Mari kita Sikat Ho nya Mana ya tadi Ho yang low Oke Gue bakal taruh disini Set Nah Skillnya nanti bakal ada disini guys Bakal sampai level 1 Nah ini bisa dinaikin juga Nah jangan lupa ya guys Kalau misalnya Aduh bang Gue kepencet Atau gimana Nah Kalian bisa klik tanda silang ini nih Nah Untuk ngedelete skill memorinya Jadi kalian bisa Misalnya gak punya High Aduh yaudahlah Pakai mid dulu Yang penting keisi lah Sama ho nya Oke Mari kita ganti lagi Digimon nya Terus gue bakal Isi lagi Pakai yang Coba pakai low ya guys Nih Nah nanti Masing-masing digimon tuh Bisa Pakai skillnya guys Kita taruh disini nih Nah Jadi Kita taruh disini juga Skillnya Tinggal kalian taruh aja guys Disini guys Nah jadi bisa healing gini Terus ganti digimon lagi Nah Jadi Cara ngehealing nya tuh Di Apa Di Apa Di masing-masing evolusi Jadi Tinggal Tinggal pencet healing nya aja Tinggal pakai skill support nya Terus ganti-ganti digimon Sama yang Lu jangan lupa Misalnya Ada skill nya disini Tall Tapi lu mau ngehealing Malah evolusi nya kesini Itu fail banget Ya Pokoknya ingetin aja Yang pakai tol ada dimana Misalnya di Ultimate Atau di Champion Atau di Mega Pokoknya jangan sampai lupa ya guys Oke Apa lagi ya bang Yang dibutuhin Kita udah punya skill support Jadi Apa lagi yang dibutuhkan Untuk Bisa Jadi support sejati Support sejati Gak tuh Oke Untuk itu Kalian butuh Jadi 6 per 6 guys Kenapa bang Butuh 6 per 6 Karena support itu Perlu untuk survive guys Kalau misalnya Lu lembek Pasti yang nanti Keburu mati Kasian carry lu Walaupun carry lu Kuat nahan Tapi lu nya gak kuat Kan percuma guys Nah jadi Usahakan Di Transchain dulu Jadi 6 per 6 Habis itu Jangan lupa Di clone HP nya nih Mana nih Happy Nah ini di clone HP nya Usahakan bisa perfect guys Biar Dia tuh HP nya banyak Pakai banget HP nya pake banget Nanti bakal Nunjang dia Buat survive Oke Habis Transchain sama clone Ngapain lagi nih bang Biar bisa Survive Oke Untuk itu Kalian bisa Pakai juga Nih ACC disini nih Usahakan Semua ACC disini Minimal Ada HP nya Ya HP nya 2 lah Biar banyak Darah nya Jadi Pokoknya kita Memaksimalkan Dia bisa Survive Pokoknya biar gak Cepet mati lah Misalnya gue lagi jadi rookie Di ilmu nih Sama boss nya Karena semua hati guys Jadi Usahakan Jangan sampai mati Misalnya Kalo gak Lu Deketin Apa Karakternya Terus Kabur Belakang Jadi jangan Kayak Diem-diem Jogruk gitu Harus main Lari-larian Nah Oke Selanjutnya Apalagi nih bang Yang perlu Di Iniin Oke Yang perlu di iniin Adalah Digimon nya Rata-rata Digimon yang Sering jadi support Ada Tiga guys Ada Imon Ada XVmon Ada Silvimon Yang Salamon Yang bisa jadi Godmon Oke Masing-masing support Ini juga Gak masalah Walaupun Lu mau pake Gwilmon Jadi support Gak masalah Guys Tapi Yang common nya Bagi gue Ada tiga itu Antara Imon XVmon Sama Salamon Silvimon Untuk jadi support Guys Nah Kalo untuk Salamon Silvimon Kenapa dipilih Jadi support Karena dia Sisa Ngetun Si Godmon nya Jadi Sekaligus Nge Support Dan bantu Stun Lumayan kan tuh Benefit nya Ada stun Sama healing Oke Dan Kalo XVmon Sendiri Kenapa Dipilih Karena dia Banyak banget Guys Line Evolusinya Jadi Bisa Ada Beberapa Line Soalnya Dia punya Armor Degi Terus Ada Side Evolution Sampai Jogress Imperial Diamond Fighter Mode Sampai Imperial Paladin Mode Gila Ada Berapa Line Ada Banyak Yang bisa Diisi Sama Skill Add support nya Nah Kalo Imon Sendiri Ini Karena Dia Bisa Kalo Misalnya Jadi Belzimon Next Bisa Bantu Ngehit Juga Guys Jadi Bisa Dijadikan Heater Sekaligus Support Enaknya Gitu Jadi Kalo Misalnya Jadi Belzimon Dia Bisa Heater Sekaligus Support Mantep Oke Misalnya Kalian Gak Punya Skill Healing Pokoknya Ngingin dulu Ngingin dulu Ngincil Dulu Koin Colonya Ini Juga Bisa Didapetin Di event Cuman Rada Jarang Event Tapi Ada Cuman Jarang Kalo Mau Nabung Dulu Koin Colonya Abis itu Baru Gacha Jangan Sampai Satu Satu Dulu Gacha Sekali Dapet Sampar Pokoknya Ditahan Dulu Jangan Sampai Dapetnya Yang Gak Bagus Inti Dari Support Sendiri Berarti Pertama Lo harus bisa Survive Dengan SP Dan Ketahanan Yang tinggi Surviveable Pokoknya Yang kedua Skill Support Lo harus Mumpuni Ketiga Jangan lupa Baca doa Oke Segitu Aja Yang bisa Mas Ali Bagi Misalnya Kalian Bingung Atau Ada pertanyaan Tanyain Aja Di kolom Komentar Disitu Bakal Gue Jawab Atau Paling Nanti Ada Orang Lain Yang bisa Jawab Juga Atau Kalian Punya Opini Juga Mas Skill Support Gini Oke Gak Masalah Soalnya Gue Juga Baru Belajar Support Takutnya Ada yang Salah Atau Gak Bener Jadi Kalian Bisa Peraksi Juga Dari Guanya Oke Thank you Yang Udah Nonton Jangan Lupa Like Jangan Lupa Share Jangan Lupa Subscribe Juga Guys Oke Thank you See you Dadah Semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax